Assalamu'alaikum guys, ya ini kita nyiapin, kita ngangkut dua kintal lah, pekatul, jadi ini udah siapin, woy lampu saya mati ini ya, ya mati ini. Kita sudah siapkan ini alasnya. Selanjutnya, kita ngambil pekatul dua kintal ya, harganya berapa? Tidak tahu warganya, saya asal ngambil aja, ini miliknya orang tua saya, jadi saya ngambil biasanya kasih uang, kadang mau, kadang enggak. Dan kalau maupun biasanya separuh harga. Gitu sih, jadi syukurnya di sana, jadi bahan saya melimpah, jadi kalau teman-teman ngomong kayaknya susah rugi ya, kayak model ini memang susah rugi lah. Di sebagian bahan pokok utama kan sudah tersupply dengan aman, dan bahannya berlimpah. Oke teman-teman, kita cabut ke kandang, yuk kita ajak ke kandang. Teman-teman tahu tentunya, pekatul itu kan, apa namanya, partikelnya kecil ya, lembut, kayak tepung gitu. Jadi biasanya mobil-mobil kayak di dalamnya pada motor ini ya, biasanya langsung kita lap, langsung kita bersihkan. Ini mobil multifungsi, kawan-kawan, biasanya untuk crew saya, crew dokumentasi, juga bisa dipakai. Apa saja, salah satunya yaitu mengambil pakan bekatul, kalau pakan yang sentrat dikirim, teman-teman, dari tokonya. Kalau bekatul, saya ambil sendiri. Biasanya pakai pickup, nah ini kebetulan saya pakai mobil ini ya sekalian saja. Karena luas ini mobil ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini perjalanan sekitar 3 kilo ya ke kandang. Assalamualaikum. Nah kawan-kawan, yang kemarin saya bilang tanggal 3 Juni itu ada 17.000 puyuh. Sekarang sudah habis ya, habis. Terakhir kita kirim ke Pekalongan Besot L3, 3.000 burung. Ya, jenisnya sama seperti ini. Ini adalah blaster, blasteran, petelur, petelur konsumsi. Yang pasti konsumsinya hemat, pakanya. Dan telurnya juga sama. Kita tunjukkan telurnya, bentuknya ya. Oke, ini agak gelap ya, teman-teman. Lampunya kurang terang. Jadi telurnya seperti ini. Sudah cukup lumayan ya. Ukurannya sudah cukup. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan sangat untung sekali kalau kita jual per butir. Ini telur yang hari ini harusnya. Nanti malam juga akan penuh. Jadi pakanya itu seperti ini. Tidak ada yang kasar. Kalau teman-teman ngomongnya harus dicampur dengan jagung. Kalau saya tidak setuju kalau jagung. Kalau jagung sih ayam. Kalau burung puyuh. Baiknya campurannya adalah pekatul saja. Jangan jagung. Karena lebih empuk. Lebih cepat sampai di lambungnya ya. Pengolahannya tidak terlalu lama. Ini burung yang baru. Ini usia 1 bulan setengah lebih. Hampir 2 bulan. Ini baru bertelur sekitar berapa ini? 4 ya. Yang paling penting ini sudah mulai campuran. Jadi campuran itu sudah pertama kali. Jadi kalau teman-teman tanya ke saya. Campurannya berapa bulan dicampur. Kalau saya sejak dia masuk di kandang dewasa ini. Mereka sudah campur pakanya ya. Pakanya campur seperti yang sudah saya share. Jadi telurnya segini. Tidak terlalu besar. Dan nilai kematian dari 2 bulan. Insya Allah tidak ada lah ya. Paling 1-2 ekor itu pun jarang sekali. Ini coba lihat. Sudah gemuk dan cantik sekali. Ini ABG ya. Jadi ABG memang menggoda ya. Saya lihat burung saja. Senang ya ABG. Apalagi beneran. Ini stok pakan saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini mau menjelang lebaran harus dihitung pakannya sampai berapa habisnya. Saya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 P500 ya. Sama bekatulnya saya masih ada 2 ini sama setengah. 2 ini sama setengah itu sekitar 200 kilo. 2 kintal lah. 2 kintal tapi sudah kepakai sebagian. Jadi katul ini kita kasih makan untuk burung dan juga untuk campuran pakan fermentasi untuk ayam. Ini contoh untuk teman-teman yang di pegunungan yang katanya dingin itu. Walaupun suasana di sini nggak dingin-dingin amat tetap saya tutup kalau malam. Yang samping juga ditutup juga untuk biar hangat lebih hangat karena udara malam tidak baik. Bagi burung manusia juga nggak baik. Ini di belakang kandang, itu kandang puyuh. Ini ada ayamnya, ada 2 ayam. Ayam KUB yang belum sempat saya bikin videonya, bikin channelnya khusus tentang ayam. Karena baru skala kecil dan baru percobaan. Jadi belum bisa kita share ke teman-teman. Memang lebaran ini mendekati ya. Ini hampir-hampir lebaran. Ini hari ke-23 kalau nggak salah. 7 hari lagi. Jadi teman-teman mempersiapkan untuk pakan lebaran ya. Biasanya lebaran itu tutup yang pasti. 3 hari, 4 hari baru buka toko-toko kandangnya. Jadi jangan sampai kita lupa untuk stok pakannya. Baik pakan campurannya maupun pakan sentratnya. Supaya kita tidak pusing. Kalau bisa kita campur duluan. Biar ketika lebaran kita bisa langsung kasih makan. Tidak terlalu ribet untuk ngurusi ternak kita. Kawan kemarin ada yang nanya emasnya itu pakai kamera apa. Saya pakai kamera HP. Pakai kamera HP Cina saja ya. Karena tidak kuat untuk beli kamera HP yang bagus. Jadi saya pakai Xiaomi Note 6 Pro teman-teman. Jadi ini bukan iklan. Cuma memang bisanya hanya beli itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya share kawan-kawan. Selamat menunikkan ibadah puasa. Puasa ini hampir lebaran. Jadi kita harus siaga, siaga diri. Kalau kita punya ternak juga menyiapkan untuk ternak-ternak kita. Bukan baju, bukan pakaian, bukan baju koko. Tapi pakan yang cukup untuk selama lebaran. Itu saja kawan-kawan. Saya sudah kering sekali ini. Pucat sekali. Mau mandi. Dan semoga kawan-kawan diberi kelancaran dalam ibadah puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.